Selamat datang di channel Deretan Selebritis Yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate Sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Setelah bermain dalam film Bukan Cinderella, Fuji Utami kembali mengasah kemampuan aktingnya di dunia entertainment dengan membintangi sebuah video klip dari grup band Kanda Brothers berjudul Go Saat peluncuran video klip tersebut, Haji Faisal dan Dewi Zuhrianti tampak hadir sebagai bentuk dukungan untuk sang anak Saat melihat video klip tersebut, Dewi terlihat menitikan air mata 1. Bikin ingat mendiam Bukan tanpa sebab, single tersebut berkisah tentang sebuah situasi seseorang yang memiliki kerelaan hati untuk melepas hal yang berada di luar kendali manusia Gimana ya, kan ingat lagi sama almarhum-almarhumah, Bibi dan Vanessa, ucap Dewi saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 18.3 2. Masih berkaitan dengan tragedi Memang, Aldi yang merupakan vokalis Kanda Brothers menuturkan, kalau single terbarunya itu erat kaitannya dengan kejadian yang menimpa keluarga Fuji Dimana kekasih tarik halilintar itu kehilangan dua orang yang disayangi, yakni Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 4 November 2021 lalu Kita tuh manusia enggak harus selalu senang, sedih tuh enggak apa-apa Di lagu ini-ini kita menyampaikan sebuah cerita dan ini bisa related, kata Aldi 3. Teringat sosok mendiang Fuji sendiri dalam video klip tersebut terlihat menangis Saat pengambilan gambar itu dia benar-benar kembali teringat akan sosok Vanessa dan Bibi hingga air matanya benar-benar keluar dengan sendirinya Marah, kesal marah tapi gak tau mau marah ke siapa Gak ikhlas kenapa harus pergi, kenapa gak aku aja yang pergi Tapi gak bisa dilawan sudah takdir Tuhan, kata Fuji 4. Tentang Single Go Single Go sendiri merupakan karya terbaru dari Kanda Brothers yang berkolaborasi dengan Fuji, Reza Pahlawan, Sutradara Anton Ismaek dan R57 Video klipnya sendiri saat ini sudah bisa dinikmati lewat kanal Youtube Kanda Brothers Di sisi lain Fuji mendapat cibiran secara berkala dari salah satu warganet Komentar tak menyenangkan itu beberapa kali mampir di pesan Instagram pacar Tarik Halilintar ini Seperti yang diunggah Fuji di Instagram story, si warganet mengatakan selebgram 19 tahun itu termasuk sosok yang tak menghargai pemberian sang kekasih Giliran dikasih barang Gucci, Hermes, lu bilang makasih-makasih Tapi pas kado yang dikasih cowok sendiri, malah kebalikan, kata si warganet di postingan Fuji Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022 Warganet ini memberikan peringatan, apa yang dilakukan Fuji akan menjadi penilaian kakak Tarik, atau Halilintar Untuk itu darah 19 tahun tersebut perlu menjaga sikap Sikap lain dari Fuji yang dianggap salah adalah perkataannya Jangan cuma muka doang yang di filter Jangan congkak, tulis si warganet dengan huruf kapital Masih dari si warganet, Fuji kembali di cibir saat makan coklat Ia menyebut Tante Galas Kai Andriansyah itu baru pertama kali makan makanan manis tersebut Kayak orang dusun Hati-hati, masih muda bisa kena diabetes, kata warganet Terakhir, ini soal gaya Fuji yang dilihatnya suka memainkan lidah Malu dilihat Abi sama uminya tarik melet-melet cibirnya Melihat deretan cibiran tersebut, Fuji akhirnya bereaksi Ia menuliskan permintaan maaf kepada si warganet Yaudah ia maaf, katanya Tapi dalam postingan lain, Putri Bungsu Haji Faisal ini seolah memberikan balasan lain yang cukup nyelekit Sambil melet Ia mengatakan Kurung buka Permintaan maafnya Tapi bohong Terima kasih telah menonton!